Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tampun Mas Briwo Kali ini Mas Briwo mau ngajak kalian Untuk belajar bareng cara membuat soto yang Seger, yang nikmat Apalagi kalau pas dimakan panas-panas ya Ya, kita mau buat soto ayam Bumbu kuning atau kuah kuning Jadi disini sudah kita siapkan bahan-bahannya Kita punya bawang merah, ada juga bawang putih Kemudian kemiri Yang disangrai, kemudian ketumbar Juga disangrai, supaya aromanya keluar ya Ada juga serai Kita butuh 2 batang serai Ada laos, kunyit Ini dibakar dulu ya, jahe dan juga Daun jeruk, serta daun salam juga Ya, setelah bumbu Kita haluskan, ini kita siapkan Panci Atau wajan juga bisa Kasih minyak yang agak banyak ya Minyaknya agak banyak Supaya apa? Supaya nanti Bumbunya itu dia benar-benar mateng Sempurna Jadi, kalau untuk masakan Jawa Apalagi itu dia harus benar-benar Semuanya itu harus yang well prepared Dan well cooked ya Jadi, tidak bisa serba instan Dan kita masukkan Tadi ada daun jeruk Laos Cahe yang sudah dikeprek ya Dan juga daun salam Kemudian ada serai juga Ya, serai dikeprek juga ya Dan ini ada lada Lada ini kita butuh 1 sendok teh aja Jangan ditinggal-tinggal ya Ini harus benar-benar mateng Sudah berubah warna seperti ini Dan dikecilkan apinya Setelah itu baru kita tambahkan air Air disini Masih ditambah sekitar Satu setengah liter ya Satu setengah liter Dan ini untuk ayamnya Ini ada sekitar Seperempat Kilogram ayam Untuk nanti Untuk suir-suirannya ya Ini kita masak Ayamnya Sampai dia benar-benar empuk Ini sekitar Ya mungkin sekitar 25 menit ya Kemudian kita tambah seasoning lagi Ini ada garam Ada gula Dan juga Ini ada kaldu ayam Supaya rasanya lebih enak Atau lebih nendang Nah seperti ini Kita rasakan dulu Kalau memang sudah oke Atau kurang oke Tinggal tambahin lagi Apa yang perlu Ditambahkan bungunya Dan ini cabainya Ini nanti buat sambal ya Jadi cabainya juga direbus Nanti itu tinggal kita Apa namanya Tinggal kita ulek aja Nah seperti ini Sudah kita pisahkan Nanti ayamnya tinggal Disuir-suir ya Kalau udah dingin Disuir-suir Dan juga ini Cabainya tinggal kita ulek Sudah jadi Dan ini pelengkapnya Kalian bisa pakai Bihun Bisa pakai Kul Dan juga Tauge Untuk bihun dan tauge Itu kalian tinggal siram aja Dengan Apa Dengan Air panas ya Tauge itu juga Semuanya tinggal siram aja Dengan air panas sebentar Setelah itu Langsung ditiriskan Jadi gak perlu lama-lama juga Jadi ini tinggal kita hidangkan Sesuai selera ya Nah ini sudah jadi Untuk saran penyajiannya Tinggal kita susun aja Bihun Tauge Kul Ditaruh di bawah Kemudian disiram dengan Kuah soto Kalian juga bisa tambahkan Daun bawang Dan juga daun seledri ya Yang udah dipotong-potong Diiris tipis-tipis gitu Kemudian untuk suiran ayamnya Ditaruh di atas Pelengkapnya Kalian bisa pakai Talur rebus Kemudian Irisan jeruk tipis Kemudian Kecap Tomat Dan juga Emping Jika suka Ya itu saja Video untuk kali ini Semoga bermanfaat Dan bisa dicoba Yang penting Jangan lupa bahagia Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Jangan lupa bahagia Terima kasih Terima kasih